Progres vaksin untuk masyarakat Nunukan terus terlihat, di mana vaksinasi massal terus dilakukan baik dari pemerintah maupun TNI Polri. Hingga selasa 6 Juli kemarin, vaksinasi masih dilakukan di pelabuhan Tunontaka Nunukan untuk masyarakat umum. Di tempat yang sama, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Nunukan, Letko Laut Nonot Eko Febrianto mengaku, serbuan vaksin massal TNI Polri tersebut merupakan kegiatan vaksinasi yang ke-6 kalinya sudah dilakukan secara terus menerus. Pihaknya sendiri menargetkan sebanyak 230 vaksin untuk hari itu. Hanya saja, animo masyarakat untuk divaksin sangat tinggi. Alhasil, jumlah vaksin pun ditambah 100 menjadi total 330 vaksin. Bahkan tidak menutup kemungkinan, vaksin akan terus ditambah jika masyarakat yang mendaftar lebih banyak dari kuota vaksin yang ada. Fasilitas pelayanan kesehatan kita sudah kita berikan semua, artinya tidak ada lagi kecamatan kita dari 21 kecamatan itu yang tidak terbayang di vaksin ini. Namun kita tetap berharap ada pasukan-pasukan baru lagi sehingga target-target kita dalam memberikan vaksin kepada masyarakat kita atau warga kita dapat lebih masyarakat lagi. Wakil Bupati Nunukan, Haji Hanafiah, turun langsung memantau pelaksanaan vaksin yang dilaksanakan lanal Nunukan tersebut. Hanafiah tentunya mengapresiasi kinerja TNI Polri yang gencar melakukan vaksinasi masal. Karena tanpa partisipasi TNI Polri, target Nunukan memenuhi vaksin masyarakat akan sulit terlampaui dalam waktu yang singkat. Dijelaskan Hanafiah, target di Nunukan ada sebanyak 28 ribu jiwa yang akan divaksinasi dan yang baru terpenuhi sekitar 14 ribu atau 48 persen dari target. Pemerintah tentu berharap dengan adanya terus-menerus vaksinasi masal dari TNI Polri ini, target tersebut bisa tercapai. Meski begitu, Hanafiah juga berharap kepada pemerintah pusat masih adanya pasokan vaksin baru agar target pemerintah dalam memberikan vaksin ke masyarakat bisa lebih masif lagi. Apalagi dengan animo masyarakat yang terlihat sangat tinggi untuk divaksin, Hanafiah akan meminta Dinas Kesehatan Nunukan memberikan vaksin tambahan untuk masyarakat yang belum melakukan vaksinasi. Target kita adalah 230, namun kami melihat bahwa animo masyarakat pagi ini sangat besar sekali bahwa saya berkoronasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten, mudah-mudahan hari ini akan bisa ditambah lagi untuk dosis yang bisa kami gunakan. Riko Aditya melaporkan